Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para pecinta sinetron Love story the series dimanapun anda berada Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya Oke guys balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron love story the series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan Yang dimana di adegan awal kita pun diperlihatkan Nampaknya disini bunda syafira sangatlah begitu tegang Ketika ia mendapatkan sebuah telepon dari pihak berwajib Dan pihak polisi pun meminta kepada bunda syafira agar segera datang kepada kantor polisi Karena memang ketika pada saat itu tante dina sangatlah begitu licik Dimana ia pun harus meminta kepada Ken dan Maudie agar supaya mencabut tuntutannya dari bunda syafira Untuk memenjarakan tante dina Lain halnya dimana kali ini tante dina pun merasa kesal karena mungkin dendam terhadap bunda syafira Disitu bunda syafira pun malah menuntut balik kepada si bunda syafira Karena memang nampaknya tante dina pun hanya ingin Bunda syafira merasakan kehidupan di sebuah balik jeruji besi Dan tentunya kali ini membuat tante dina pun akan sangat senang sekali guys Ketika melihat kesengsaraan dari bunda syafira yang mungkin saat ini bunda syafira pun sangatlah bingung Karena pada saat itu juga tante dina sempat saja mengungkapkan di depan Wilantara bahwasannya dirinya akan mencabut tuntutan hal itu Namun beda halnya dimana tante dina pun disini tidak pernah mencabut tuntutan Dimana bunda syafira pun harus dilaporkan kepada pihak berwajib Untuk kali ini membuat kita pun semua penasaran dan dibikin darting dengan alur ceritanya guys Karena memang tante dina selama ini selalu berbuat licik sekali Lantas apakah yang akan dilakukan argadana nantinya ya guys Dan semoga aja kali ini tidak ada timbul terjadi kesalahpahaman diantara kedua anak Dan namun sebelum lanjut juga bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series untuk episode selanjutnya Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing dan bisa memucak di rating yang paling atas ya guys Amin ya robbal alamin Dan namun sebelumnya juga disini saya akan mengabsen dari kota mana saja kah Terutama para pecinta sinetron love story ini Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga Sinetron love story The Series episode-nya bisa diperpanjang Untuk bisa menghibur keluarga kita di rumah ya guys Dan tanpa bahasa basi juga kita langsung saja ke alur cerita yang pertama Nah guys di alur cerita pertama ini kita pun disukukan dengan alur yang semakin bikin kita darting Nampaknya disitu Bunda Shapira pun sangatlah begitu takut apabila dirinya telah dipenjarakan oleh Tante Dinda Yang dimana Tante Dinda disitu sangatlah begitu licik Tentu hal ini membuat Arga Dana pun sangat semakin kesal Dengan perlakuan Tante Dinda yang memang Membuat dirinya pun semakin murka Karena perilaku Tante Dinda yang tidak seimbang Dimana ketika Ken dan Maudie pun membujuk dan merayu Bunda Shapira Agar segera membebaskan Tante Dinda di balik jeruji besi Dan ia pun mengabulkan semua permintaan tersebut Dan halnya dimana Wilantara pun disini sangatlah begitu senang ketika mendengar hal itu Namun beda halnya guys Disini nampaknya Tante Dinda sangat begitu dendam Dan ia pun merasa kesal dengan tuduhan dimana atas penyebab kematian Vanessa Disini Tante Dinda lah penyebabnya Namun disini Bunda Shapira malah dilaporkan balik dan harus mendapatkan panggilan dari pihak perwajib Tentu hal ini membuat Argerana pun semakin kesal dengan perlakuan dari istri Wilantara tersebut Karena memang selama ini Tante Dinda berpura-pura baik di hadapan Wilantara Namun ternyata disini Tante Dinda masih saja melakukan kebusukannya Latas apakah memang Tante Dinda dan Arman pun disini bekerja sama ya guys Karena kita semua bikin penasaran lagi tentu Yang jahat itu adalah Tante Dinda, Anita, begitu juga dengan Arman Yang selama ini mereka pun masih saja membuat onar Dan mencari keributan di selam sebuah keluarga kecil Ken Begitu juga dengan Maudie Disini sontak saja Argerana pun sempat ingin menghubungi si Wilantara Namun disini Bunda Sapira pun menolak agar supaya Argerana disitu tidak usah menelpon si Wilantara Karena memang Bunda Sapira pun disini sangatlah begitu mengkhawatirkan apabila terjadi perbenturan lagi Di antara Wilantara begitu juga dengan Argerana guys Dan hal inilah yang membuat Bunda Sapira pun semakin bingung untuk bisa menghadapi semua ini Karena di satu sisi ia pun tidak mau memutuskan tali keluarga Dari antara Argerana begitu juga dengan besannya yang dimana Wilantara tersebut adalah besan dari Argerana sendiri Tentu hal inilah yang membuat Bunda Sapira pun semakin bingung Namun ia pun harus menegakkan sebuah hukum dimana Vanessa meninggal itu atas perbuatan Tante Dinda sendiri Dan bahkan di episode sebelumnya Andi pun sempat mengungkapkan kalau semua ini adalah ulah dari Tante Dinda Namun sontak saja dimana nantinya disini harusnya Bunda Sapira pun tegas Dan memberi tahu Wilantara bahwasannya Tante Dinda adalah penyebab kematian Dan seharusnya disini Bunda Sapira juga memberikan sebuah rekaman dimana nantinya Rekaman tersebut akan membuktikan bahwasannya Tante Dinda adalah seorang Dimana orang tersebut adalah seorang penjahat yang sudah menyebabkan Vanessa meninggal Dan semoga aja kali ini Wilantara pun bisa tegas Karena memang akibat ulah dan kelakuan istrinya tersebut Sehingga membuat Bunda Sapira pun semakin murka dengan perlakuan Si Tante Dinda yang menyebabkan Vanessa meninggal Dan lantas seperti apakah alur ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh